Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat safety planner Sebagai seorang praktisi di pertambangan Tentunya kita sering mendengar istilah Kaedah teknis penambangan yang baik Atau lebih dikenal dengan istilah Good Mining Practice Atau GMP Agar pemahaman tentang GMP ini benar Dan tidak diinterpretasikan dengan yang lain Maka mari kita bahas Apa sebenarnya Good Mining Practices itu Kita harus tahu terlebih dahulu Definisi dari pertambangan itu apa Jadi pertambangan adalah ilmu pengetahuan Teknologi dan bisnis Yang terkait dengan teknologi pertambangan Dimana bisa dimulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pemolahan, pemurnian, bahkan sampai pada tahap pemasarannya Pertambangan merupakan satu proses yang sangat panjang Bisa dimulai dari hulu sampai kehilir Rangkaian kegiatan ini dimulai dari penyelidikan umum Eksplorasi, penambangan, penambangan, pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran sampai ke penutupan tambang Dalam menjalankan praktek tersebut Tentunya pertambangan tidak dapat bersediri sendiri Tetapi untuk bisa menjalankan proses penambangan dengan baik Maka harus berhubungan dengan aspek dan kegiatan-kegiatan lainnya Ada pun aspek atau kegiatan penunjan yang harus diperhatikan di dalam proses pertambangan adalah Pertama, terkait dengan keselamatan pertambangan Yang terdiri dari K3 dan KU Yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan operasi Yang kedua adalah terkait lingkungan hidup Yang ketiga adalah konservasi Yang keempat adalah corporate social responsibility Dan yang kelima adalah good corporate governance Yang keenam adalah standarisasi Dan ketujuh keterbukaan informasi terhadap publik Dan yang kedelapan adalah tentang kepatuhan terhadap hukum Untuk menjamin seluruh aspek-aspek penunjang di atas Termasuk proses pertambangan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan Maka diperlukan adanya satu sistem manajemen yang baik GMP atau Good Mining Practices Adalah suatu kegiatan dalam proses penambangan Yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Kriteria, kaedah, dan norma-norma yang tepat Sehingga dalam pengelolaan sumber daya mineral Dapat dihasilkan satu hasil yang optimal Dan dampak yang buruk yang bisa diminimalkan Prinsip pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik Atau Good Mining Practices ini Dapat kita tunjukkan dalam gambar berikut ini Penerapan dari seluruh kegiatan pertambangan Dan dari hulu ke hilir Digambarkan di dalam lingkaran satu Aspek atau kegiatan penunjang yang tidak kalah pentingnya Di sini digambarkan di lingkaran dua Dan wajib dikelola dengan sistem manajemen tambang yang baik Ini digambarkan dalam lingkaran tiga Ini merupakan konsep yang dikembangkan dalam penarapan GMP Atau Good Mining Practices Atau penarapan kaedah pertambangan yang baik Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat Terkait Good Mining Practices ini Dapat menambah wawasan untuk kita semua Dan tentunya Silahkan bagi yang berminat untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya Tentang dunia pertambangan Dunia keselamatan pertambangan Dan lain sebagainya Langsung saja jangan ragu Klik subscribe Dan bunyikan loncengnya Berikan komen Share ke teman-temannya Dan klik like Supaya bisa memberikan dukungan motivasi terhadap tim kami Safetypreneur untuk berbuat yang terbaik Dalam menciptakan video-video yang bermanfaat Untuk kita semua Salam safetypreneur Selamat menikmati